Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Usai balapan di MotoGP Qatar 2024 Luka Marini temukan masalah utama motor Honda Pembalap tim Repsol Honda Luka Marini gagal total saat main tas di MotoGP Qatar 2024 karena hanya bisa finis di posisi ke-20 meski begitu ada hal positif yang diraih Luka Marini usai balapan seri perdana MotoGP 2024 itu yakni ia menemukan masalah utama pada motor Honda yang dikendarainya masalah utama terkait cenggeraman roda belakang yang kurang besar sehingga membuat Luka Marini kesulitan untuk berakselerasi dengan baik saat menikmung hal itu biasa dari setelah memantau motor KTM Luka Marini yang tak mampu berbuat banyak dalam balapan debutnya dengan tim pabrikan Honda pada akhir pekan lalu di MotoGP Qatar 2024 biasa dua tempat dari belakang posisi 21 dan akhirnya finis di tempat yang sama hanya Jack Miller yang finis di belakangnya dalam balapan utama di circuit Lowsell itu dan itu karena Raider KTM Red Bull KTM terjatuh di awal-awal lap sebelumnya dalam sprint Marini juga finis di posisi ke-21 pembalap asal Italia itu pun mengaku sempat bingung mengapa masih ada pembalap di belakangnya begitu dia sadar kalau itu Miller dia langsung mencoba mengikutinya untuk menganalisa perbedaan motor KTM dan Honda saya melihat di pitbot saya ada seorang pada MotoGP Qatar lalu saya berpikir kenapa saya paham lalu itu pakai Jack Miller kemudian saya membiarkannya lewat dan mencoba mengikutinya kata Luka Marini dilansir dari Speedweek dari situ Adi Valentino Rossi tersebut mengataui bahwa motor hudanya sangat apik dalam sesi pengereman namun berbelakangnya tampungnya cenggraman sebesar motor KTM sehingga tak mampu berakulerasi dengan baik di tinggungan sekarang jelas bagi saya apa yang perlu kita lakukan Jack Miller belum tentu lebih kuat dalam pengereman dibanding saya sambung Luka Marini namun KTM memiliki cenggraman yang besar pada roda belakang terutama saat masuk tikungan Anda dapat memandu motor dengan sangat cepat di puncak tikungan dan kemudian berakselerasi dengan mulus disitulah kesulitan terbesar saya saat ini jelas rider berusia 26 tahun itu terlebih lagi Luka Marini juga mengalami masalah lainnya dalam balapan yang membuat kecepatan kuda besinya kurang maksimal kedatih demikian menurutnya tanpa masalah itu sekalipun dirinya tak bisa finish menyanggarkan rekannya di Honda yakni Takaki Nakagami finish di posisi ke-19 Johan Mir finish di posisi ke-13 dan Johan Yarko finish di posisi ke-13 saya mengalami sedikit masalah saat balapan itulah sebabnya kecepatan saya sangat lambat tapi bahkan tanpa masalah saya tidak mampu memperjuangkan posisi sebaik rekan-rekan merk saya kata Luka Marini menambahkan kasihan lihat Luka Marini pada balapan debut bareng Honda di MotoGP Qatar 2024 musim lalu bisa berada podium tiga tahun ini zonk balapan MotoGP Qatar 2024 disegit low-shell air pekan lalu berubah jadi mimpi buruk untuk Rider Repsol Honda Luka Marini bagaimana tidak saat masih mengendari motor Dekati Desmodici Luka Marini bisa finish posisi ketiga pada main race MotoGP Qatar 2023 kesulitan Luka Marini pada balapan debut dengan Honda memang sudah bisa diprediksi karena motor RC luas 1Gavi memang belum kembali jadi paket kompetitif seperti di masa lalu usia balapan petugip Qatar 2024 Luka Marini mengatakan bahwa ia mengalami masalah dengan motor RC 213 V namun di sisi lain Luka Marini mengakui bahwa dalam kondisi normal pun ia mungkin tidak akan bisa meraih hasil yang baik tapi bagaimanapun tanpa masalah itu mungkin saya tidak bisa bertarung mendapatkan posisi yang baik seperti dilakukan rekan satu tim saya tambahnya air pekan yang sulit saya mengalami sedikit masalah dalam balapan karena itu kecepatan saya sangat lambat kata Luka Marini Johan Mir lebih baik daripada Luka Marini rekan tim Luka Marini Repsol Honda Johan Mir memang memperlihatkan performa lebih baik juara dunia MotoGP 2020 itu bahkan sempat bersaing untuk finish sebelum besar namun hasil balapan MotoGP Qatar membuat Luka Marini mendapatkan pelajaran berharga untuk lebih memahami motor Honda RC 213 V saat ini sudah jelas apa yang harus kami lakukan tapi kami butuh sedikit waktu mencoba lebih banyak hal kata Luka Marini Luka Marini juga kaget tertinggal jauh dalam balapan pembelak baru Repsol Honda Luka Marini menyelesaikan sprint race MotoGP Qatar 2024 Marini finish posisi 21 dengan selisih waktu plus 25,553 detik dari pemenang sprint race Jorge Martin dari Prima Prama Racing Marini mengatakan dia tak menyangka bisa tertinggal sejauh ini namun ini masih balapan pertama dan merasa adaptasi masih berjalan hari yang aneh untuk berbicara jujur karena saya tidak menyangka bisa sejauh ini begitu pula tim kata Luka Marini dalam rilis resmi HRC sepanjang air pekan saatnya saya kurang lebih bersama para pembelak Honda namun hari ini kami sangat jauh keakui Luka Marini pertama kami perlu mengerti mengapa karena perasaan saya tidak seperti sebelumnya saya sangat kuat dalam pengereman tapi kami perlu banyak meningkatkan di area lain ini adalah balapan pertama yang kami lakukan jadi pasti ada lagi yang akan datang dan saya yakin kami akan mencapainya disana demikian kata Luka Marini sementara indurkan timnya Zoan Mir meraih hasil lebih baik di urutan ke-15 di fase terakhir balapan kami mampu melalui di posisi tempat 5-3 dan saya mengejar grup kedua yang cukup bagus saya mampu menyalip dan menyelesaikan balapan perasaan yang baik seru Mir dengan senang posisi kami memang bukan yang terbaik namun ada sisi positif dan perasaan ini ada sesuatu di lima lep pertama yang kemudian hilang yang perlu kami periksa karena setelah itu saya bisa mengatur kecepatan saya saya pikir besok akan memberikan kami kesempatan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya kami lakukan berjuang mendekati sebelum besar dan berada disana demikian harapan Zoan Mir kini Luka Marini akan mengevaluasi bersama Zoan Mir tentang lemahan Honda RC21 G3 V terbaru Luka Marini dan Zoan Mir akan balapan lagi di Modo GB Portimao Portugal dua minggu lagi akankah Luka Marini bisa comeback dengan lebih cepat dengan adaptasi motor Honda RC21 G3 V terbaru patut ditunggu aksi dari Luka Marini bersama tim Reptol Honda dan juga rekannya Zoan Mir yang berada di tim Reptol Honda Oleh karena itu mereka berdua berharap ada peningkatan yang signifikan dengan motor Honda ini Jelang menuju juga Portugal Honda akan melakukan setup yang luar biasa yang signifikan tentunya dengan perubahan yang besar Jelang menuju omong sepak men chat